Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan King Lin yang pada saat ini melangkah maju mendekati Aula Pile Palace. Semua orang di kedua sisi juga pada saat ini telah bersiap jika pertempuran memang benar-benar akan pecah. Di tengah-tengah perang yang tidak dapat dihindari ini sebuah suara halus segera bergema di langit. Suara yang sedikit serak ini segera berkata dapatkah Tuhan mendengarkan perkataannya. Semua orang pada akhirnya melihat sekeliling tetapi mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Seolah-olah suara tersebut pada saat ini terdengar di hati setiap orang. Hal ini benar-benar mengejutkan hampir semua orang yang ada. Tingkat kultifasi seperti apakah yang dimiliki oleh orang ini? Ataukah keterampilan bertarung sonic misterius apa yang dimiliki oleh orang tersebut? Banyak Dodi Bintang 7 dan 8 semuanya memiliki ekspresi gelisah di wajah mereka. Tetua Agung Pile Palace juga pada saat ini mengerutkan kening setelah mendengar suara yang menggelegar ini. Mendengar perkataan tersebut sepertinya orang ini bermaksud untuk menghalangi niat dari Tetua Agung. Orang-orang dari Pile Palace juga pada saat ini tiba-tiba merasa kesal setelah mendengar suara tersebut. Tampaknya segalanya menjadi semakin sulit untuk mereka melangkah. Setiap adegan yang muncul di hadapan mereka benar-benar membuat mereka sangat tidak nyaman. Sementara itu di sisi lain King Lin dan Dodi dari klan monster pada saat ini sangat bersemangat. Mereka berteriak bahwa ini adalah suara dari leluhur mereka. Mendengar teriakan ini semua orang seketika terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah ini benar-benar leluhur tua dari Rush Monster? Apakah ini adalah leluhur kaisar monster bintang 9? Jika memang benar lalu mengapa leluhur dari Rush Monster yang merupakan bintang 9 Dodi ini datang ke sini? Apakah ia juga datang ke sini untuk mendukung Xiaoyan? Tetapi semua orang pada saat ini menggelengkan kelelapanya dan menyadari sesuatu. Tampaknya kedatangan leluhur Dodi bintang 9 dari Rush Monster ini seharusnya untuk keselamatan orang suci. Mata semua orang pada saat ini akhirnya segera tertuju kepada King Lin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melihat adanya titik balik dalam proses penyelamatan Sun'er. Jantung Xiaoyan yang sebelumnya gugup pada saat ini merasa sedikit rileks. Di sisi lain tetua keempat dan King Haoran pada saat ini saling memandang dengan heran. Dengan leluhur dari klan monster yang maju dan orang suci yang mendukung Xiaoyan. Tampaknya akan ada harapan untuk menyelesaikan perselisihan saat ini dengan damai. Para tetua dari keluarga Zen dan aliansi bisnis juga pada saat ini menghela nafas lega. Pada akhirnya mereka tidak perlu khawatir apakah akan ada pertempuran berlawan Pilpeles. Pada saat ini hanya Yao Autian yang meskipun senang tetapi ia sedikit menyesal. Pada saat ini ia benar-benar tidak bisa membalaskan kekesalan klan Yao kepada Pilpeles. Sementara itu di sisi lain tetua agung pada saat ini menoleh ke arah dua tetua bintang 8 di belakangnya. Pada saat ini kedua dodi bintang 8 ini hanya bisa terdiam. Tetua agung menyadari dengan jelas bahwa dodi bintang 9 bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Pilpeles. Mereka pada saat ini hanya bisa berharap leluhur dari ras monster ini datang ke sini hanya untuk keselamatan dari orang suci mereka. Mereka berharap dodi bintang 9 dari ras monster ini datang ke sini bukan untuk melindungi Xiao Yan. Tetua agung pun menekan ketidakbahagiaan ini di dalam hatinya. Ia pada akhirnya melihat sekeliling dan mulai berbicara dengan hormat. Ia berkata karena leluhur ada di sini. Bisakah ia muncul agar Pilpeles dapat mendengarkan ajaran leluhur secara langsung? Menanggapi hal tersebut suara dari leluhur ras monster pada saat ini kembali terdengar. Ia berkata bahwa pada saat ini ia hanya menampilkan spiritualitasnya saja. Selain itu pada saat ini ia bukan ingin memberikan pelajaran kepada tetua agung Pilpeles. Tujuannya ke sini pada saat ini hanya ingin menasihati tetua agung. Sebagai penguasa kekuatan besar, tetua agung harus berpikir lebih luas dan mengapa repot-repot mempermalukan beberapa junior. Bukankah yang disebut sebagai seorang pria sejati itu memiliki keindahan sebagai seorang dewasa? Bukankah akan menjadi indah bagi Xiao Yan sebagai seorang suami istri untuk dipersatukan kembali? Mendengar hal itu, tetua agung Pilpeles pada saat ini benar-benar tercengang seolah-olah ia telah disambar petir yang dahsyat. Ia tidak pernah berpikir bahwa leluhur dari ras monster ini tidak menyebutkan mengenai orang suci. Ia benar-benar terkejut karena leluhur ras monster ini langsung menjadi perantara untuk Xiao Yan atas permasalahan ini. Di sisi lain, King Lin juga pada saat ini merasa luar biasa. Xiao Yan juga merasa seperti berada di dalam mimpi karena pada saat ini Xiao Yan tidak menyangka bahwa ia akan didukung. Tetapi pada saat yang bersamaan, Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bingung. Jika leluhur dari ras monster berencana untuk membela Xiao Yan sejak awal, mengapa leluhur ini harus menunggu sampai kedua belah pihak benar-benar hampir berbentrok? Namun Xiao Yan menekan pemikiran ini di dalam hatinya dan pada saat ini Xiao Yan saling memandang bersama dengan King Lin. Leluhur ras monster pada saat ini menatap ambiguitas dari tatapan keduanya. Ia merasa sedikit curiga tetapi pada saat ini ia masih belum memiliki bukti bahwa King Lin dan Xiao Yan memiliki hubungan. Ia masih berpikir bahwa sangat normal bagi seorang wanita cantik dan bakat luar binasa untuk saling menyukai pada saat mereka bertemu. Namun ketika ia memperhatikan Xiao Yan, leluhur dari ras monster merasakan aura yang berbeda dari Xiao Yan. Aura ini begitu akrab baginya tetapi juga begitu menakutkan bagi leluhur ras monster. Aura ini membangkitkan ingatannya yang jauh yang terkubur di dalam hatinya. Namun pada akhirnya ia dengan cepat memahami segalanya dan segera memutuskan bahwa ia harus membantu Xiao Yan. Tetapi tepat ketika leluhur dari ras monster hendak membela Xiao Yan. Awan di atas kota Juxi pada saat ini diam-diam segera bergejolak. Tidak ada orang yang memperhatikan kejadian ini tetapi hal ini tidak bisa lepas dari pandangan leluhur ras monster. Leluhur ras monster pada saat ini terasa nyumringan dan kesadaran spiritualnya segera melesat ke langit. Pada saat ini ada dua lelaki tua yang berada di awan. Yang satu mengenakan jubah putih sementara yang lain pada saat ini mengenakan jubah berwarna darah. Aura leluhur ras monster pada saat ini sebenarnya sedikit lemah jika dibandingkan dengan kedua lelaki tersebut. Kedua lelaki tua ini juga ternyata adalah seorang Dodi Bintang 9. Melihat pakaian kedua lelaki tua ini mereka jelas berasal dari keluarga Zen dari ras manusia dan keluarga iblis darah dari ras iblis. Ternyata tidak hanya ras monster yang memiliki Dodi Bintang 9 tetapi juga ras manusia dan ras iblis. Seluruh benua bahkan pada saat ini tidak mengetahui hal tersebut. Sementara itu di sisi lain leluhur dari ras monster pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa ia tidak menyangka akan membuat mereka khawatir. Menanggapi hal itu pria tua berbaju putih pada saat ini masih tersenyum. Ia segera berkata meskipun ini bukan masalah besar. Bagaimanapun juga ini melibatkan begitu banyak kekuatan super. Oleh karena itu mereka datang kesini untuk melihat-lihat dan mencegah masalah ini lepas kendali. Setelah mengucapkan perkataan tersebut kedua lelaki tua ini seketika tertegun menatap ke arah leluhur ras monster. Leluhur ras monster tentu menyadari mengapa mereka terkejut sebelum akhirnya ia segera tertawa. Leluhur ras monster pada saat ini membelai wajah cantiknya yang halus dengan ekspresi malu-malu. Ia pun segera berkata seharusnya mereka berdua pasti bisa menebak alasannya. Pria tua berpakaian darah pada saat ini tiba-tiba menyadari dan bergumam sepertinya itu karena pil perremajaan. Ia juga pernah mendengar tentang pil perremajaan ini dan ia pikir itu hanya untuk aliansi bisnis untuk dijual. Tetapi ia benar-benar tidak berharap bahwa efek dari pil ini benar-benar begitu menentang surga. Pil perremajaan ini benar-benar telah mengembalikan kecantikan leluhur ras monster sebelumnya. Sementara itu di sisi lain sosok tua berjubah putih pada saat ini segera berkata bahwa pil ini sangat mahal. Menanggapi hal tersebut leluhur dari ras monster pada saat ini tersenyum seperti seorang gadis. Ia segera berkata bahwa memang aliansi bisnis pada saat ini telah menjual pil ini dengan sangat mahal. Menanggapi hal itu leluhur dari keluarga Zen pada saat ini segera berkata bahwa ia akan memerintahkan bocah bernama Zen Bufan untuk mengembalikan uang dari leluhur ras monster. Menanggapi hal tersebut leluhur ras monster masih tersenyum dan berkata siapa yang ingin dikembalikan uangnya. Ia mendapatkan pil perremajaan ini bukan dari membelinya di aliansi bisnis. Selain itu ia tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk pil perremajaan ini. Kedua priado di bintang sembilan pada saat ini saling memandang dipenuhi dengan keheranan. Melihat keduanya kebingungan leluhur ras monster pada akhirnya segera menjelaskan dengan bangga. Ia berkata pil perremajaan dapat dibeli jika mereka memiliki uang pada saat ini. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka beli dengan uang pada saat itu. Ia mendapatkan pil perremajaan ini setelah diberikan oleh Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut lelaki tua berbaju putih segera bertanya apakah tujuan dari leluhur ras monster kesini kali ini untuk membalas budi Xiaoyan. Leluhur ras monster menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa hanya pil perremajaan saja tidak akan cukup baginya untuk melangkah maju. Selain itu bahkan jika ia tidak muncul sepertinya hidup Xiaoyan tidak akan berada dalam bahaya. Menanggapi hal tersebut pria berjubah merah pada saat ini segera mengangguk dan berkata selain itu auranya ada pada Xiaoyan. Oleh karena itu mana mungkin mereka berani membiarkan hidup Xiaoyan dalam bahaya. Leluhur dari ras monster juga pada saat ini mengangguk dan tiba-tiba ia teringat sesuatu. Pada saat ini ia teringat kerumunan yang berada di bawah yang hendak bertempur. Sementara itu di bawah langit pada saat ini semua orang masih terdiam menunggu suara dari leluhur ras monster. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih bertatapan dengan King Lin dan tatapan itu kembali terlihat oleh leluhur ras monster. Pada saat ini ia merasakan sukacita di dalam hatinya melihat hal ini. Ia menyadari bahwa pria yang disukai oleh King Lin adalah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain para tetua dari Pilpeles pada saat ini bertanya kepada tetua agung apa yang harus mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut tetua agung pun dengan marah segera bertanya kepada mereka. Tetua agung berkata apalagi yang bisa mereka lakukan saat berhadapan dengan seorang Dodi Bintang 9. Mendengar hal itu para tetua pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapa mereka. Namun pada saat ini tetua agung menyadari meskipun mereka adalah Dodi Bintang 9. Tetapi mereka pada saat ini masih dibatasi oleh peraturan yang dibuat oleh Doshian. Dengan kata lain meskipun mereka merupakan Bintang 9 mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetua agung berpikir bahwa pada saat ini ia masih bisa untuk bernegosiasi bersama dengan Dodi Bintang 9. Di dalam hatinya tetua agung berharap bahwa ia bisa membujuk Dodi Bintang 9 untuk mengubah sikapnya. Akhirnya ia mengelah nafas dan menggertakan giginya sebelum akhirnya segera lanjut berbicara. Ia berkata merupakan sebuah kehormatan bagi leluhur Bintang 9 untuk campur tangan secara pribadi dalam permasalahan ini. Tetapi permasalahan ini hanyalah permasalahan sepele di dunia. Oleh karena itu mengapa pada saat ini sosok leluhur yang agung mau merepotkan diri? Selain itu bukannya tetua agung ingin mempermalukan Xiaoyan di depan umum. Leluhur Dodi Bintang 9 pasti sudah melihatnya karena Xiaoyan dengan sengaja memprovokasi pil peles mereka. Jika tidak ada hukuman terhadap Xiaoyan bagaimana ia bisa menegakkan keadilan dan membawa nama pil peles di masa depan. Adapun mengenai keselamatan dari gadis suci, leluhur dapat yakin bahwa pil peles memiliki kebijaksanaannya sendiri. Setelah selesai berbicara, tetua agung pada saat ini dengan gugup menunggu reaksi dari leluhur ras monster. Menyadari leluhur dari ras monster tidak bersuara, sebuah harapan tiba-tiba muncul di hatinya. Ia buru-buru menambahkan dengan nada tegas jika leluhur dapat bersimpati dengan kesulitan pil peles. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa pil peles akan mengingat kebaikan leluhur. Pil peles akan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada klan monster. Setelah itu, tetua agung segera mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Zen dan aliansi bisnis. Ia juga menelirik ke arah King Haoran dan Yao Aotian dan pada saat ini ia mulai berbicara dengan ramah. Tetua agung berkata bahwa mereka juga sama akan mendapatkan diskon terbesar pada obat mujarab dari pil peles. Mendengar hal itu, para tetua dari keluarga Zen dan aliansi bisnis tidak bisa menahan sedikit tergerak. Mereka sejujurnya memang tidak memiliki rencana nyata untuk melawan pil peles. Namun sekarang mereka bisa mendapatkan keuntungan besar yang dijanjikan oleh pil peles. Oleh karena itu, mereka pada saat ini berpikir mengapa mereka tidak melepaskan Xiaoyan. Namun pada saat ini, keduanya menyadari bahwa situasi pada saat ini dikendalikan oleh leluhur dari ras monster. Oleh karena itu, mereka pada saat ini tidak bisa mengungkapkan sikapnya sampai leluhur dari ras monster berbicara. Di sisi lain, tentu saja King Haoran dan Yao Aotian tidak akan menerima godaan ini. Mereka pada saat ini hanya menunggu leluhur dari ras monster untuk membuka suara. Untuk sementara waktu, semua kekuatan pada saat ini terdiam dan menunggu sikap yang akan ditampilkan oleh leluhur dari ras monster. Kelompok Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini sangat cemas dan bertanya-tanya apakah keputusan yang akan diberikan oleh leluhur ras monster. Setelah hening cukup lama, pada akhirnya suara serak dari leluhur ras monster segera kembali terdengar. Leluhur ras monster segera berkata agar tetua agung pada saat ini jangan mengatakan hal seperti itu lagi di masa depan. Terlebih lagi, pada saat ini ia harus mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki beberapa hubungan dengan leluhur ras monster. Mendengar kalimat yang sangat singkat ini, batu di hati Xiaoyan dan semua orang yang sangat mendukung Xiaoyan akhirnya terjatuh ke tanah. Sementara itu, tetua agung dari Pilpeles pada saat ini merasa detak jantungnya benar-benar berdetak hebat. Ia benar-benar merasa terpukul setelah menyadari bahwa leluhur dari ras monster telah mengatakan bahwa Xiaoyan dan dirinya memiliki hubungan spesial. Namun pada saat ini ia bertanya-tanya apa hubungan di antara Xiaoyan dengan leluhur ras monster. Pada saat ini ada gelombang ombak pertanyaan yang sangat besar di hati para tetua dari Pilpeles. Namun meskipun begitu, tetua agung dari Pilpeles benar-benar masih tidak mau menyerah. Ia pada saat ini segera mengangkat kelapanya ke langit dan ia hendak berbicara. Tetapi sebelum ia mengeluarkan suaranya, leluhur dari ras monster pada saat ini mendengus dingin. Dengan marah di dalam kata-katanya ia bertanya mengapa tetua agung bersikeras membiarkan darah di kota juksi ini mengalir seperti sungai. Suara ini masih terdengar dengan sangat halus tetapi seperti guntur di telinga semua orang. Orang-orang dari Pilpeles pada saat ini benar-benar menjadi pucat karena shock. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya rendah pada saat ini hampir tidak bisa berdiri tegap. Semua orang di Pilpeles mulai merasa tidak nyaman dengan kemarahan dari seorang Dodi Bintang 9. Tetua agung pada saat ini bahkan lebih ketakutan. Sebelumnya ia berpikir bahwa Dodi Bintang 9 tidak bisa bergerak dengan mudah. Tetapi apa yang baru saja leluhur dari ras monster lakukan. Pada saat ini ia benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk berhadapan dengan seorang Dodi Bintang 9. Tetapi ia juga pada saat ini tidak bisa mundur dalam permasalahan ini. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, tetua agung dari Pilpeles pada saat ini hanya bisa merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Namun tekat di dalam hatinya pada saat ini benar-benar membara. Tetua agung berpikir meskipun pada saat ini ia kalah tetapi ia tidak ingin nama dari Pilpeles benar-benar hancur. Oleh karena itu ia pada saat ini berpikir untuk bernegosiasi berdua bersama dengan Dodi Bintang 9. Ia pun buru-buru memberikan isyarat dengan mulutnya ke langit untuk bernegosiasi empat mata. Tetua agung berpikir sepertinya jika negosiasi dilakukan dengan cara tertutup. Tetua agung dapat mengukapkan semua yang ada di dalam isi hatinya. Dengan begitu maka ia berharap leluhur dari ras monster bisa memahami perkataannya. Sementara itu di sisi lain semua orang menyadari bahwa tetua agung pada saat ini sedang berkomunikasi dengan leluhur ras monster. Ia membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Di antara mereka tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan oleh tetua agung bersama dengan leluhur ras monster. Sementara itu di atas langit pria tua berjubah putih menggelengkan kelelapanya. Ia berkata bahwa tetua agung sepertinya ingin bernegosiasi dengan leluhur ras monster. Tampaknya bocah ini benar-benar memiliki banyak nyali untuk bernegosiasi. Menanggapi hal tersebut leluhur dari ras monster pada saat ini tersenyum dan berkata jika bocah itu tidak punya nyali. Ia tidak akan bisa duduk dengan kokoh di singgah sana penguasa Pilpeles. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pada akhirnya roh leluhur dari ras monster segera terhubung dengan tetua agung Pilpeles. Ia memerintahkan tetua agung pada saat ini untuk berbicara apa yang ingin ia katakan. Tetua agung Pilpeles pun buru-buru menenangkan diri dan ia pada saat ini segera berbicara dengan bijaksana. Ia berkata bahwa Pilpeles akan rela melepaskan orang. Tetapi sebelum itu ia berharap leluhur ras monster akan berbicara untuk membubarkan kerumunan. Selain itu ia meminta kelompok Xiaoyan dan pasukan lainnya tidak mempublikasikan permasalahan ini setelahnya. Hal itu bertujuan untuk memastikan keamanan dari Pilpeles dan nama besar dari Pilpeles. Kekuatan super seperti Pilpeles tidak memiliki hubungan darah seperti ikatan seperti manusia, iblis, dan monster. Jika reputasi dari Pilpeles rusak maka mereka dikecam sebagai hina dan tidak tahu malu. Oleh karena itu Pilpeles akan mengalami bahaya kehancuran dari dalam. Mendengar hal ini leluhur dari ras monster pada saat ini tidak terkejut. Sementara itu di sisi lain seorang pria tua Dudi Bintang 9 berbaju putih meletakkan tangannya di lengan bajunya. Ia bertanya kepada leluhur ras monster apakah yang akan ia lakukan. Leluhur ras monster dengan tenang berkata seharusnya mereka tidak mencapuri permasalahan sepele ini. Oleh karena itu permasalahan hari ini akan diputuskan sebagai akhir yang terbaik untuk memenangkan semua orang. Menanggapi hal tersebut pria tua berbaju merah pada saat ini menyiratkan bahwa ia ingin membantu Xiaoyan lebih banyak. Tetapi leluhur ras monster pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin mengingatkan kembali kepada semua orang. Bukankah mereka bertiga pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak sesuai keinginan mereka. Mendengar hal tersebut pria berjubah merah seorang Dudi Bintang 9 dari ras iblis segera membuka mulutnya. Ia berkata bahwa pada saat ini ia hanya ingin mempertimbangkan identitas dari Xiaoyan. Oleh karena itu bisakah mereka pada saat ini memberi Xiaoyan bantuan? Mendengar hal ini pria tua berjubah putih seorang Dudi Bintang 9 dari ras manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Sementara itu leluhur ras monster pada saat ini berkata justru karena identitas Xiaoyan mereka harus berhati-hati. Karena Xiaoyan memiliki identitas seperti itu seharusnya ia menanggung semua jenis cobaan ini sendiri. Setelah Xiaoyan berhasil menanggung semua permasalahan berat ini sendiri maka Xiaoyan akan layak dengan statusnya. Mendengar hal tersebut kedua orang pria ini hanya bisa terdiam dan mengangguk. Setelah itu pria tua berjubah putih segera berkata bahwa ia khawatir leluhur ras monster harus bernegosiasi dengan Xiaoyan terlebih dahulu tentang permintaan ini. Leluhur dari ras monster pada saat ini segera mengangguk dan menghala nafas. Pada akhirnya leluhur ras monster segera berkomunikasi dengan Xiaoyan dengan pikiran spiritual mereka. Leluhur ras monster segera berkata demi gadis suci yang ingin membalas kebaikan Xiaoyan. Ia ingin mengucapkan terima kasih sekaligus karena Xiaoyan telah menyempurnakan pil peremajaan untuk dirinya. Oleh karena itu pada saat ini ia turun untuk sedikit membelas Xiaoyan. Sekarang pil peles bersedia melepaskan orang yang diminta oleh Xiaoyan tetapi ia juga meminta sesuatu. Leluhur ras monster pada saat ini berharap permasalahan ini dapat ditangani tanpa merusak reputasi dari pil peles. Mendengar perkataan ini Xiaoyan sangat gembira pada awalnya tetapi ketika ia mendengar bahwa pil peles masih ingin melindungi reputasinya. Xiaoyan teringat reputasi suner yang telah difitnah dan ia tidak bisa menahan amarahnya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar hanya bisa menelan amarahnya sendiri. Tetapi pada saat ini Xiaoyan berniat untuk bertanya sesuatu kepada leluhur ras monster. Xiaoyan bertanya apa yang akan terjadi jika Xiaoyan menolak permintaan tersebut. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini leluhur dari ras monster segera menjawab dengan terus terang. Ia berkata bahwa pertempuran akan terjadi dan tidak ada peluang untuk menang bagi Xiaoyan. Leluhur ras monster memang berniat untuk membantu Xiaoyan. Tetapi ia pada saat ini ingin memberitahu Xiaoyan tentang aturan dari benua Dodi. Terkecuali ada bahaya pemusnahan masal Dodi bintang 9 tidak akan dapat bergerak seenak hati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam tidak heran tetua Pilpeles berani menawar dengan leluhur ras monster. Namun Xiaoyan pada saat ini segera teringat dari perkataan leluhur ras monster. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya siapakah yang membuat aturan seperti itu. Leluhur ras monster pun segera menjawab dengan singkat bahwa aturan itu dibuat oleh Do Xian. Xiaoyan pada akhirnya segera mengerti dan mengangguk. Situasi pada saat ini sudah sangat jelas. Jika Xiaoyan tidak setuju dengan kondisi yang ditawarkan oleh Pilpeles maka Xiaoyan harus siap bertarung sampai mati. Xiaoyan pun terus berspekulasi mengenai hal ini di benaknya. Di sisi lain leluhur ras monster pada saat ini lanjut berkata bahwa hari ini Xiaoyan benar-benar bisa mendorong Pilpeles ke titik ini. Ia harus memberitahu bahwa adegan seperti ini benar-benar belum terjadi sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Pilpeles benar-benar telah kehilangan muka cukup besar. Xiaoyan seharusnya menyadari bahwa kesabaran sebenarnya adalah semacam strategi. Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan masih muda dan bukankah Xiaoyan bisa melakukan hal ini di masa depan? Setelah mengatakan hal ini leluhur ras monster memandang ke arah tetua agung alkemis dengan kasihan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menenangkan fikirannya dan merasa lega setelah mendengar masukan dari leluhur ras monster. Xiaoyan berpikir belum terlambat baginya untuk melakukan pembalasan di masa depan. Hari ini Xiaoyan akan membiarkan mereka semua lepas tetapi di masa depan ketika Xiaoyan kuat. Pilpeles benar-benar akan dihapuskan di benua Dodi. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata dengan penuh terima kasih kepada leluhur ras monster. Xiaoyan akan selalu mengingat kebaikan leluhur hari ini dan semuanya tergantung pada leluhur. Pada akhirnya leluhur dari ras monster pun menganggukan gelapanya. Setelah itu leluhur dari ras monster pada akhirnya segera berbicara kepada semua orang. Ia berkata bahwa Pilpeles pada saat ini harus melepaskan Sun'er dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Setelah dijanjikan oleh leluhur ras monster pada saat ini ketua agung pun segera menanggukan tangannya. Ia berkata karena leluhur telah berbicara seperti itu maka Pilpeles halus mematuhi perintah tersebut. Oleh karena itu Pilpeles akan segera menyerahkan Sun'er kepada Xiaoyan. Mendengar perkataan dari tetua agung para tetua dari istana Pilpeles benar-benar menjadi gelap. Wajah dandian pada saat ini bahkan menjadi pucat mengetahui bahwa ia telah dikalahkan dalam konfrontasi hari ini dengan Xiaoyan. Di tengah-tengah kekecewaan ini tetua agung Pilpeles pada akhirnya segera lanjut berbicara. Ia berkata tetapi keputusan Sun'er untuk pergi atau tinggal tergantung pada Sun'er sendiri. Tidak ada yang boleh memaksanya untuk melakukan apa yang ia inginkan setelah keluar. Mendengar perkataan tersebut kerumunan pada saat ini menjadi gempar. Diskusi yang berisik segera meletus dari kerumunan dengan banyaknya spekulasi. Kerumunan berpikir mungkinkah Sun'er benar-benar berempati dengan putra tetua Pilpeles? Apakah sumpah yang disebutkan oleh Pilpeles sebelumnya benar-benar tidak bohong? Beberapa tebakan dari penonton ini jatuh ke telinga tetua agung. Ia pun tertawa diam-diam di dalam hatinya dan ini adalah efek yang ia inginkan. Ia hanya ingin membuat kebenaran permasalahan ini tetap berada di dalam lapisan kabut selamanya. Oleh karena itu reputasi dari Pilpeles pada saat ini dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sangat marah sehingga ia hanya bisa menggertakan giginya. Namun sebelumnya Xiaoyan telah menyetujui leluhur ras monster dengan tidak menampilkan gangguan lebih lanjut. Xiaoyan pun pada saat ini mengirimkan transmisi suara kepada anggotanya atas kelicikan dari tetua agung. Xiaoyan pada saat ini tidak mengirimkan transmisi suara ke anggota dari aliansi bisnis dan keluarga Zen. Xiaoyan tahu bahwa mereka tidak datang ke sini dengan itikat baik. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memberitahu King Lin melalui transmisi suara karena leluhur dari ras monster pasti akan menjelaskannya kepada King Lin. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menekan semua esmosi di dalam hatinya menghadapi kelicikan dari tetua agung Pilpeles. Xiaoyan